Halo guys, sebalik lagi bersama gue, AF Guitar Repair Cibitung, Bekasi Jadi video kali ini singkat aja guys, gue mau ngasih tips sedikit cara mencabut fret Atau cara, ya cara nyabut fret Tapi dengan keadaan fret yang bandel kayak gini Jadi ada beberapa gitar yang memang Masang fretnya tuh pake power glue atau pake lem yang keras gitu guys Yang susah dicabut Nah itu ada treatment-treatment khusus guys Biar tidak terjadi chip-chip yang berlebihan Langsung aja kita ke TKP-nya guys, ikutin terus oke Oke guys, bahan-bahan atau alat-alatnya sama seperti biasanya Ini ada solder yang udah panas Terus ada tang pencabut fret Atau ini Ini juga sama nih, tang ini yang baru gue bikin Dan solder Dan ada satu tambahan-bahan lagi Yaitu air Ini air biasa Ini dalamnya air biasa guys Bisa juga pake alkohol Itu gak masalah, gak apa-apa Bisa pake alkohol, bisa pake air Disini gue mau pake air guys Tapi lebih bagusnya sih pake alkohol guys Lebih bagusnya pake alkohol Nah karena gue gak punya jadi Ya gue pake air Ini sama aja guys Oke, langsung aja kita cabut Pertama-tama semprotin dulu sedikit aja Di pinggir-pinggir fretnya Dikit aja guys Nah, terus diratain kayak gini Oke Kemudian setelah diratain Kita solder atas fretnya Atau di top fretnya Menggunakan solder Nah Tujuannya biar apa? Biar menghasilkan efek uap guys Menghasilkan efek uap Jadi lem yang ada di dalam Fretnya Nanti bisa lembek Gitu Oke Langsung aja kita solder Seperti biasa Timahnya jangan lupa Bentar ya Nah Solder di tiga titik guys Di ujung, di tengah Kayak gini Sama di ujungnya lagi Nah ini cara gue ya guys Setiap bengkel punya cara yang berbeda-beda Jadi jangan menjudge Atau men Apa ya Punya caranya masing-masing Gak usah di komen-komenin Gitu ya Ini cara gue Bentar Kurang fokus kameranya ya Nah Oke setelah dipanaskan Sampai dia menguap guys Airnya Nah Kalian bisa lihat Uapnya udah mulai keluar Sambil dipanaskan Sambil kita cabut Jadi kita congkel dulu nih ujungnya Nah Oke sebentar Sambil kita Congkel Sambil kita panasin Nah Tahan Kita panasin yang Bagian yang belum kena panas Oke Pelan-pelan aja guys Karena ini agak-agak tricky Gitu ya Nah Jadi dia Lembek gitu Dalemnya Kalau udah dipanaskan Kayak gini Buh mantap guys Oke udah kecabut Terus kita Bersihin dulu Setelah itu kita Bersihin bagian Apa namanya Slot fret Bibir slot fretnya guys Pakai kikir biasa Nah Ini minim chip guys Atau Bahkan gak ada chip Sama sekali ya Bisa kalian lihat Nah Oke Gak ada yang somplak-somplak Atau gak ada yang gompal-gompal Dari pencabutannya Nah Kalian bisa lihat Ini lem yang ada di dalam Slot fretnya Untuk kelihatan putih-putih Nah Itu lem power glue guys Itu di dalam Nanti tinggal kita bersihin lemnya Terima kasih Terima kasih.